Saat ini saya sudah bersama dengan sejarawan Hari Apuze. Pahari ini kalau kita bicara soal seorang pahlawan nasional, Tan Malaka. Tidak dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata ini. Belum. Di mana? Di mana ia dimakam. Ini sampai tahun 90-an, abad yang lalu, masih rahasia. Dan saya sebagai biografnya ingin sekali mendapat ketentuan, kepastian tentang makam Tan Malaka. Dan tahun 90-an saya beberapa kali ke Jawa Timur, karena sudah jelas bahwa kehilangan Tan Malaka terjadi di daerah itu. Di Kediri ya? Dekat Kediri. Dekat Kediri. Dan saya ke sana beberapa minggu dan mundur-mandir di belakang motor ke semua desa kecil Dan cari saksi sejarah yang bisa beri penjelasan tentang nasib Tan Malaka itu. Dan ini juga didasarkan atas bahan yang saya dapat dari misalnya buku dan asib. Dan sudah jelas dalam riset saya, sesudah bertemu dengan beberapa saksi sejarah, bahwa Tan Malaka ditembak mati oleh seorang TNI Dan letnan kedua, bahwa anak aja, di salah satu desa yang sangat kecil namanya Selopangun. Apa yang membuat Anda yakin bahwa makam itu memang berisi jenazah Tan Malaka? Ini atas dasar riset saya dari beberapa sudut, dari asib, sumber lisan, sumber tertulis, dan khususnya atas dasar informasi saksi sejarah yang saya bertemu Waktu keliling Selopangun dan keliling Gunung Wilis itu. Ada yang mengatakan bahwa di sana ada makam Tan Malaka? Makam seorang penting, tapi namanya Tan Malaka tidak disebut. Itu yang dikatakan oleh mereka? Ya, ya, ya. Tapi sudah jelas bahwa ini harus ada Tan Malaka dalam amat saya. Dan karena itu, keluarga besar Tan Malaka ingin sekali untuk menggalikan makam itu dan untuk memastikan siapa yang di makam di sana. Siapa yang terlibat dalam proses penggalian ini? Proses untuk memastikan bahwa ini adalah? Pemilih, pemilih pertama dan dengan dukungan dibentuk dana dan dukungan moral bisa diatur bahwa makam itu digalikan. Ini terjadi tahun 29 September 2009. Ada upertiara, ada upertiara besar dengan kehadiran puluhan wartawan dan ada beberapa televisi yang ada di sana. Dan juga ada tim ahli, ahli forensik yang diketuai oleh Dr. Yaya yang bertanggung jawab atas penggalian itu. Dan waktu makam dibuka, terdapat beberapa sisa-sisa yang tulang tidak, karena sudah rusak semua. Hanya mereka bisa lihat bahwa yang di makam tadi itu ada seorang laki-laki, seorang dengan tingginya, dan seorang dengan berumur. Berumur yang semua cocok dengan data-data tentang Tan Malaka. Dan DNA yang diambil dari sisa-sisanya hanya 0,25 gram gigi dan 1,1 gram tulang. Yang lain hilang sama sekali. Dan itu sekarang sedang dicocokkan? Ya, terdapat bahwa yang berumur, tapi ada kesukaran bagi Dr. Yaya, ahli forensik itu, tidak bisa mencocokkan DNA dari keponekan dengan DNA yang terdapat dari makam. Karena DNA yang terdapat dari makam, rusak sekali, dan tidak bisa dibuka. Dan masih ada harapan Pak Dr. Yaya itu, bahwa dengan perkembangan teknis dan keahlian dalam bidang forensik, mungkin di depan hari akan dicapai. Anda meneliti Tan Malaka lebih kurang 40 tahun. Ya, betul. Apa yang membuat Anda tertarik meneliti sosok ini? Ya, ya. Betul. Ini waktu 40 tahun yang lalu, saya masih muda dan ganteng. Dan sekarang saya sudah terlalu tua. Tapi waktu itu, saya harus menulis skripsi sebagai mahasiswa. Dan saya tertarik pada setiara Indonesia. Khusus perlawanan terhadap Belanda dan perkembangan gerakan nasionalis, gerakan anti-Belanda. Dan di dalam buku yang saya baca mengenai subjek itu disebut bahwa ada orang toko yang penting namanya Tan Malaka. Dan juga disebut ia seorang misterius dan banyak sekali tentang spakter yang belum diumpat. Apa yang dinyatakan dalam buku itu? Mengapa dia disebut sosok penting, misterius, dan... Ya, ya. Ini karena tulisannya dan peranannya dalam dunia internasional komunis. Artinya dia juga orang yang sangat punya, apa namanya, posisi di komunis internasional. Ya, betul punya posisi sebagai wakil komintern, wakil Moskau, wakil Rusia di Asia Tenggara. Yang sangat dekat dengan Stalin artinya pada saat itu? Pada waktu itu, betul. Stalin maharatya lelah komunis intern. Tapi sesudah pemberontekan 2006, abad yang lalu, Tan Malaka memutus hubungan dengan Moskau dan ia pendiri partai sendiri yang kiri, tapi bukan komunis. Tan Malaka memang dididik untuk menjadi orang taat kepada Islam. Dan ia juga selama hidupnya selalu mengekankan bahwa Islam salah satu kodrat yang revolusioner. Dan kalau ada revolusi, revolusi kiri di Indonesia, ini hanya bisa terwujud kalau ada pekerjaan sama dengan orang Islam. Dan mengenai keagamanan Tan Malaka, saya kira ia seorang yang masih penganut Islam, walaupun tidak dalam bentuk lima kali sehari. Yang sangat religius, betul. Kalau tidak salah, Tan Malaka juga sempat memunculkan ide pan-Islamisme yang mencoba untuk memadukan antara Islam dan komunis. Dan itu ditolak sebetulnya oleh Stalin pada saat itu. Nah, apakah ide-ide dari Tan Malaka ini memang ditolak karena dia adalah orang yang beragama atau ide-idenya memang sangat sulit untuk diwujudkan pada saat itu? Saya kira yang kedua, karena waktu itu komunis asli di Rusia sangat bertentang dengan agama. Dan mereka tidak punya pengetahuan apa saja tentang situasi di negara jadjahan. Dan Tan Malaka insyaf bahwa gerakan komunis tidak bisa menang kalau tidak ada persetujuan, persatuan antara orang komunis dan orang Islam. Menurut Anda, apakah Tan Malaka terlibat dalam peristiwa di Madiun? Iya sama sekali tidak terlibat. Dan iya, waktu pemberontekan itu bermula, Tan Malaka masih ditahan oleh Republik Indonesia karena ia melawan politik Sukarno yang ingin berunding dengan Melanda. Tapi pemberontekan Madiun sangat dilawan oleh Tan Malaka dan tokoh politik komunis yang bertanggung jawab, musuh namanya, lawan besar dari Tan Malaka. Ini sebetulnya bagi banyak bangsa Indonesia, mungkin yang masih seumuran dengan saya, itu sulit sekali menemukan apa namanya, literatur pada saat kita belajar dulu tentang Tan Malaka. Nah menurut Anda, sebetulnya di mana posisi Tan Malaka dalam sejarah nasional? Saya kira ia seorang yang harus dianggap seperti seorang pendiri Republik Indonesia. Dan sudah tahun 2024, Tan Malaka menulis brosur dengan judul Menuju Republik Indonesia. Dan ini dalam judul itu yang pertama kali Republik Indonesia dipakai. Dan karena itu Tan Malaka juga disebut oleh pengikutnya Bapak Republik Indonesia. Dan tulisan itu juga kalau tidak salah dibaca oleh Sukarno. Betul, betul. Sukarno punya budi hutang terhadap pemikiran Tan Malaka. Dan dalam pidato besar Sukarno, Indonesia menggugat, disebut tulisan Tan Malaka seringkali. Dan waktu Tan Malaka dan Sukarno bertemu sesudah proklamasi, bulan September 1945, Terima, Sukarno sangat terkesan oleh visi dan pengetahuan Tan Malaka. Dan ini juga menyebabkan bahwa Sukarno menulis salah satu testament politik di mana Tan Malaka diangkat seperti presiden baru Republik Indonesia. Kalau Sukarno dan Hatta misalnya ditahan oleh sekutu. Dan itu sebetulnya di tulisan Anda itu yang menjadi alasan Tan Malaka pada saat Sukarno dan Hatta ditahan oleh sekutu. Dan istilahnya mengambil apa namanya? Testament politik. Iya, testament politik itu yang membuat Tan Malaka akhirnya bergerak. Iya, tapi ini tidak terwujud karena Sukarno dan Hatta terus bebas dari tahanan sekutu. Dan testament politik itu tidak punya nilai lagi. Tapi ini tanda apresiasi Sukarno terhadap Tan Malaka. Walaupun Sukarno tidak setuju dengan visi politik Tan Malaka yang waktu revolusi lebih radikal daripada Sukarno. Sukarno dan Hatta dan Syahrir dan Amir Sharifuddin, empat toko yang paling penting waktu itu. Semuanya ingin atau tidak ada keberatan untuk merundingkan dengan Belanda. Dan Tan Malaka sangat melawan rencana itu karena dalam hemat saya dengan proklamasi 17 Agustus sudah terwujud Republik Indonesia yang merdeka 100%. Dan perundingan berarti dalam hemat Tam Malaka bahwa 100% itu dikurangi. Dan ini tidak mau, ia tidak mau terima. Itu ada dalam tulisan bukunya ya, merdeka 100%. Ya betul. Ini dalam buku empat dan dalam lima buku yang di media itu. Mengapa di zaman Orde Baru tokoh ini seperti disembunyikan? Ya. Nah Tam Malaka disembunyikan, Tam Malaka diangkat oleh Sukarno tahun 63 sebagai pakhlawan nasional. Ini tidak bisa dicabutkan. Dan waktu Orde Baru, waktu diterbitkan buku sekolah dengan daftar semua pakhlawan nasional dan jasanya, Tam Malaka selalu dilewatkan. Tidak disebut. Tidak disebut. Dan tidak disebut. Dan ini hanya sesudah Orde Baru digulingkan, berakhir Tam Malaka muncul lagi dalam buku yang sekarang diterbitkan dengan daftar pakhlawan nasional. Dan disebut juga riwayat hidupnya. Tapi selama lebih dari 30 tahun, Tam Malaka sama sekali dilupakan. Apa yang membuat Tam Malaka dilupakan di zaman itu? Oleh pemerintah, pemerintahan Orde Baru. Karena Tam Malaka sukar. Karena ia bukan seorang kiri bersimpati dengan pemikiran komunisme, pemikiran Marxisme. Tapi ia bukan PKI Aidit. Dan agar tidak ada kesalahpahaman, mereka saya kira bikin putusan untuk sama sekali coret nama dari sejarah. Dan dalam buku sejarah, Tam Malaka hanya disebut satu kali dalam sambil lalu saja. Padahal perannya pada saat itu luar biasa besar. Betul. Peranan, walau mungkin melawan Tam Malaka atau pengikut Tam Malaka, mereka akan setuju bahwa ia seorang penting dalam sejarah revolusi dan sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia. Bagaimana menurut Anda rakyat Indonesia saat ini harusnya menempatkan Tam Malaka? Seperti seorang pendiri Republik Indonesia. Desejarahkan dengan Soekarno dan Hatta? Ya, saya kira. Kalau ada lima orang yang paling penting dalam sejarah formasi Republik Indonesia, termasuk Soekarno, Hatta, Syahrir, Amir, dan Tam Malaka juga. Sudirman, Nasution. Ya, ini, ya, dalam barisan itu, Tam Malaka harus diakui. Baik. Pak Hari, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Oke, terima kasih kembali. Demikianlah perbincangan saya dengan sejarawan Hario Aakuse dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Bedah Politik kali ini. Saya Rudian Danu, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!